Pak, izin Pak bisa disampaikan, Pak katanya dari Bandung ya, mengajar sepeda ke pengadaran untuk menghadiri ADCI itu bisa dijelaskan seperti apa di perjalanan dan kenapa diundang gitu? Ya, disini Bapak diundang secara khusus oleh Ketua Panitia Langsung, Pak Ariya, Pak Ariya, Pak Ariya Ramawijaya, beliau adalah Ketua Panitia dalam hal ini di ADCI Golden Wing ini, Bapak berkesempatan untuk hadir kembali disini karena 2015 Bapak juga hadir, mendapatkan wing, dan sekarang mungkin mendapatkan Golden Wing karena mungkin beliau-beliau itu tahu tentang siapa Bapak sebenarnya yang sering melakukan perjalanan ribuan kilo, di mana awal mula 2008 saja Bapak sudah menaklukkan Bandung-Bali seorang diri. Dari sebelumnya Bandung-Bali ya? Ya, dari 2008 itu. Terus, mana lagi? 2009 Bapak napak dilahir ke Tendres dari Anjar Panarukan, dan 2010 Bapak melakukan perjalanan Bandung-Bali Lombok PP dari rekomendasi dari Kemenlu, Bapak menjadi gunung museum di Gunung Asia Afrika, disana dilepas di Gunung Asia Afrika menuju Lombok PP. Alhamdulillah 28 hari Bapak sudah kembali. Perjalanannya? Ya. Nah, saat ini dari Bandung ke Pangandaran berapa hari ya? Biasanya karena targetnya lama, disininya juga kalau kecepatan juga tidak ada apa-apa pun, akhirnya Bapak targetkan dua hari setiap melakukan ke Pangandaran. Ke Pangandaran? Karena tahun kemarin juga Bapak dua hari. Oh, jadi kemarin juga sempat ke sini dua hari? Jadi Bapak dilepas di KDCI Bandung, jam maghrib saya, Bapak berhenti di Malioboro Tasik, 5 jam di kawan-kawan di Tasik, dan setelah di Tasik juga Bapak dilepas jam 8 menuju Pangandaran, jam 5 kebetulan Bapak sudah sampai di PMI ini. Kenapa Bapak ke PMI? Karena ada rasa keterikatan, mungkin Bapak adalah nelawan uji, karena Bapak juga walaupun badan terkecil, tapi Bapak aktif sebagai donor darah sukarela. Oh, siap. Karena Alhamdulillah begitu tiba Bapak bisa diterima dan donor darahnya di sini. Jadi sempat donor darah tadi? Oh, 51 berarti ya? Ya, di sini. Bukan 50 ya? Bukan 50 ya? 50-nya Golden Wing, 51-nya donor darah. Donor darah di Pak Andara. Jadi mungkin itu suatu kemisteri lah. Jadi Pak, sebelumnya itu sudah beberapa lah ya, melalang Bu Anar ya, berjalan jarak jauh itu menggunakan sepeda tua. Ini sepeda yang tahun berapa ini, Pak? Ini mereknya Kaya Makanan, mereknya Burger tulisannya. Ini lansiran tahun 39. Oh, entel ya, lansiran 39. Berarti dari dulu Bapak pakai ini? Ya. Kepang Andaran juga sudah dua kali berarti sama ini? Ya, dua kali. Ini kalau setiap hari pahlawan, Bapak selalu ke Surabaya. Oh, gitu. Itu rata-rata seringnya ke Surabaya. Siap, Pak. Diundang ada CI, Pak. Mungkin apa yang diharapkan, Pak? Kalau menurut Bapak, tidak terlalu berharap apapun. Diundang sama sekelas Harley Davidson adalah suatu kehormatan. Dan tidak semua punya kesempatan. Buktinya, dari ipen-ipen yang lalu juga hanya Bapak yang diundang. Itu merupakan suatu kehormatan. Walaupun Bapak hanya pesepeda tua yang biasa bukan ketua dari klub, apalagi pesohor. Tapi Bapak hanya melakukan saja. Ya, tadi Bapak ceritakan, kenapa pesepeda tua diundang Harley? Mungkin di situ ada suatu pertanyaan yang mungkin orang di luar nalar juga. Nah, kelihatan beliau-beliau tahu tentang perjalanan ini. Perjalanan Bapak ya, sejak tahun 2008 dulu berarti ya. Mungkin kalau tidak punya track record, tidak mungkin diundang. Ngapain? Nah, benar. Apalagi untuk mendapatkan dan disematkan wing. Sebenarnya dulu apa semetnya, sebelum golden? Bapak mendapatkan wing ada di sini. Silver ya. Silver ya, Pak. Dan sekarang mungkin yang akan diterima itu golden-nya. Karena ini pertempatan 50 tahun juga hari debut kali ini. Kebetulnya Bapak, tadinya mau berpakaian ini ke lokasi itu. Ini apa saja berarti Pak di tas itu perlengkapan? Ini salinan. Tapi kalau di rumah, Bapak juga sering bertemu dengan kawan-kawan beda. Itu ada banyak dokumen penting. Oh gitu ya, Bapak sendiri dari sana ya Pak? Dari Bandung, Pak. Ini wing Harley yang 8 tahun yang lalu. Oh, mantep Pak. Ini satu-satunya. Jadi tidak ada pesepeda tua yang mendapatkan wing ini. Hanya Bapak. Ini yang ini ya? Iya, ini. Oh gitu ya. Yang sekarang berarti golden-nya? Ya, mudah-mudahan Bapak disemarkan di sana, di atas langung ya bersyukur tidak pun tidak jadi pesalah. Oke Pak, mudah-mudahan ya. Ini legenda. Oh, legendanya gimana? Sejarahnya seperti apa? Singkatnya. Ini tentang kemana. Oh, Malaysia ya yang banyak? Bandung, Malaka, sampai Malaysia, Bapak? Oh, jauh juga ya. Ini walaupun sudah lusuh, sudah karatan ini. Tapi punya sejarah sendiri buat Bapak ya. Di tahun berapa itu Pak ke Malaysia? 2011 ya. 2011. Pake sepeda? Iya. Berapa hari Pak? 18 hari Transimatra Lintas Timur. Oh gitu. Jadi Lampung, Kelembang, Jami, Lio Pekanbaru lewat Sepron, lalu nyebrangnya di Selat Pelakap, khusus di Dumai. Itu sendiri apa? Gimana Pak? Ketika itu ada mantan Pas Kibra Nasional, beliau namanya Pandang Sangoto. Beliau adalah tahun 70-an sudah mengibarkan genera merah putih di istana. Dan tahun itu juga beliau pernah jalan kaki Bandung-Bali. Itu sudah sebuah di atas Bapak sekitar. Berarti Bapak berdua ya Tenggara sendiri waktu itu? Ke Malaysia itu. Oke Pak, cukup Pak. Mungkin izin nama saya Bapak? Nama Yadi Karung. Usia Bapak berapa? 58, jalan 59. Bandungnya Bandung mana Pak? Bandung Kota. Bandung Kota ya? Jadi kalau ke Alun-Alun cuma satu pilo lah. Oh siap Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!